Hai Sobat Kecil Di sebuah kota yang damai, tinggal seorang gadis bernama Serena Serena adalah seorang siswa yang ceria dan penuh semangat di sekolahnya Namun, ada masalah yang sering terjadi di rumahnya dan sekolahnya Banyak siswa yang sering bertengkar dan suasana di rumahnya pun tidak selalu harmonis Suatu hari, ketika Serena sedang berjalan pulang ke rumah Dia menemukan sebuah kalung bersilawan di tengah jalan Tanpa ragu, Serena mengambil kalung tersebut dan tiba-tiba dia berubah menjadi Sailor Moon Seorang falawan yang memiliki kekuatan majis Sailor Moon memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk menjaga ketentaman di dalam rumah dan sekolah Dia mulai dengan mengunjungi rumah teman-temannya dan mengajak mereka untuk saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain Dengan kekuatan cintanya, Sailor Moon berhasil membuat suasana di rumah mereka menjadi lebih hangat dan harmonis Selanjutnya, Sailor Moon pergi ke sekolah dan melihat adanya perkelahian antara siswa Dia segera menghentikan pertengkaran tersebut dan mengajak semua siswa untuk saling menghormati dan bekerjasama Sailor Moon mengajarkan nilai-nilai seperti kebaikan, persahabatan, dan kegijuran kepada teman-temannya Dengan bantuan Sailor Moon, suasana di sekolah pun menjadi lebih damai dan harmonis Semua siswa belajar untuk saling menghargai dan menjaga ketentaman di sekolah Setelah berhasil menjaga ketentaman di dalam rumah dan sekolah, Sailor Moon merasa bahagia Dia menyadari bahwa kekuatan sejati ada pada persahabatan dan kebaikan Sailor Moon dan teman-temannya terus bekerja sama untuk menjaga ketentaman dan kebahagiaan di dalam rumah dan sekolah Cerita ini mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga ketentaman, saling berkomunikasi, dan memahami satu sama lain di dalam rumah dan sekolah Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang nilai-nilai moral seperti persahabatan, kebaikan, dan kegijuran Semoga cerita ini dapat menginspirasi anak-anak untuk menjadi pribadi yang baik dan menjaga ketentaman di sekitar mereka Terima kasih